Halo, welcome back to my youtube channel, balik lagi bersama aku Ida Nah sesuai dengan judulnya, kali ini kita bakal ngebahas tentang sunik putih ataupun tentang infus whitening Nah guys, jadi aku mau cerita ini sesuai dengan pengalaman aku Jadi aku bukannya kayak menembak-nebak ataupun kayak ngasih tau kalian gitu Tapi aku bicara sesuai dengan fakta karena aku sebelumnya pernah yang namanya infus Nah guys, jadi aku itu pernah yang namanya sunik putih Jadi sunik putih itu berarti, suniknya itu berarti langsung gak pake cairan NACL Jadi kayak langsung disuntik aja, sini atau disini terserah itu langsung disuntik Tapi kalau infus itu bedanya dia pake cairan yang besar itu, cairan NACL Nah untuk sunik itu aku pernah dan menurut aku itu bagus Tapi itu lebih cocok buat kalian yang gak ada sakit mah menurutku ya Tapi buat kalian yang punya sakit mah itu lebih baik pake cairan NACL yaitu infus gitu Nah guys, aku pernah ngelakuin itu di tahun 2021 selama dua kali Nah, di sunik yang pertama itu aku lakuin di bidan dengan harga waktu itu disaran 300 ribu Dan yang kedua itu dengan harga 500 ribu Nah ini aku dapet paket dari bidannya Jadi aku ada berbagai paket dari sunik ataupun infus whitening Itu kalian bisa kayak ada paket infus whitening, brightening Terus kayak buat DNA itu macam-macam Pokoknya sesuai kebutuhan kalian Tapi waktu itu aku yang suntik whitening biasa dengan harga ya pelajar lah 300 ribu Dan suntik pertama itu yang aku rasain itu Ya dia itu cukup menyamarkan Kayak yang tadinya kulit aku bulang-bulang itu mulai pudar, mulai rata Yang tadinya kulit aku itu hitam banget Jadi kayak cepat muda gitu Tapi kalian harus banget minum air putih yang banyak Minum air putih yang banyak Paling sedikit itu 8 gelas hari Tapi semakin badan itu semakin bagus Terus agar kita bisa bantu cara kerja obatnya itu lebih baik Dan kalian juga bisa terhindar yang namanya gagal ginjal, sakit ginjal gitu ya guys Semakin banyak minum air putih semakin bagus Dan ada beberapa yang harus kalian hindari Yang pertama itu kalian gak boleh merokok Terus kurang-kurangin makan MSG Terus seafood Terus juga kalian jangan merokok, jangan labuk Terus minum teh, kopi itu harus banget Kalau bisa di stop dulu atau dikurangin Karena nanti kalau kalian minum kopi, minum teh itu Kalian bakal nguramin fungsi dari obat tersebut Atau bisa aja itu gak berefek Jadi kalau misalnya kalian mau Ya kalian harus mantah Kalau enggak ya sayang dong Misalnya kalian tetap ngelakuin itu Ya obatnya gak 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 bekerja gitu Karena di suantiku yang pertama itu Obatnya bekerja Tapi di yang kedua itu gak bekerja Karena waktu itu aku berkelak, aku minum Terus aku merokok Itu jadinya aku alergi Alergi dan itu sebenarnya fatal Ya gitu ya guys Jadi kalau misalnya kalian nanya Work it apa enggak Menurut aku Dan si Instus itu work it atau bagus gitu Tapi semuanya sesuai dengan kulit kalian masing-masing Ngerimanya semakin kulit kalian bagus itu Dia bekerja semakin baik Tapi kalau misalnya gak cocok itu Gampangkan nge-infection sekali Kayak gitu guys Terus Sebenarnya sih aku pernah lakuin Aku sebenarnya penasaran banget ya Aku pernah lakuin tiga hal Aku pernah minum suplemen pemutih Aku pernah Suntik putih Dan aku pernah juga infus Dari ketiga ini yang kalian rekomendasi menurut aku itu adalah infus Karena lebih cepat nge-effect di aku Tapi buat kalian yang takut suntikan Karena disuntik itu kan sakit ya Gak sakit sih kalau misalnya itu kayak gitu bener Tapi lebih ke takut sama jarum Jadi itu kalian lebih bagus Menguat minum suplemen kayak gitu Dan sama aja untuk suplemen juga mantangnya itu sama aja Dan Aku baru lakuin dua kali Untuk suntik putih aku baru sekali Terus infus itu dengan kedua kali Untuk suplemen makan pemutih itu aku tiga kali Sebenarnya aku bukan pengen yang kayak Berubah putih cindo itu enggak Karena kalau misalnya kita ngelakuin perawatan kayak gitu Lebih tepatnya nih ya Kayak naikin ton kulit kita ya Dua sampai tiga aja gitu Tapi Kalau kalian semakin rutin ya Mungkin bisa jadi kayak Semakin putih kayak gitu Tapi aku sebenarnya gak berharap Dia untuk Apa ya Bikin kulit aku kayak cindo banget itu Enggak Aku cuma kayak Pengen ngeratain aja gitu Karena aku itu beda banget nih Sama muka aku Karena aku itu naik motor Gak pernah pakai sarung tangan Aku waktu dulu sih Waktu aku ngelakuin itu Bener-bener Bagus buat ngeratain semuanya Kayak gitu guys Tapi kalian jangan pernah Sekali-sekali buat Mencoba kayak Beli di online Terus melakuin sendiri Itu sebenarnya Gak boleh guys Karena nanti Kalau kalian kenapa-kenapa Siapa yang mau disalahin Dan dokter Bidan Dan klinik-klinik Orang yang ngerti itu Lebih tau dari kita Kalau kita salah nuntik-nuntik aja Tentang-tentang boleh gitu Dan kita gak pernah tau Obat yang di Jual di online itu Cocok apa enggak Sama golongan dari kita Terus Itu legal apa enggak Jadi kalian Wajib banget Buat Kayak konsultasi dulu Dan kalian harus Nyiapin budget Ya Mungkin Kayak budget Untuk 2-3 kali Step Sudik putih gitu Karena Kalau misalnya Uangnya pas-pasan Itu tambung dong Kayak kalian Nanti udah Mulai cerah Kalau bisa lanjut lagi Gak ada duitnya Gimana Kalau kalian Uangnya pas-pasan Ya kalian ambil aja Kayak Suplemen Karena itu Walaupun dia Perlahan Tapi harganya Lebih murah Jadi Menurut aku Sudik itu Rekomendasi Dan aku belum Mengerasain efek-efek Buruknya sih Menurut aku Bagus-bagus aja Jadi buat kalian Yang mau Ya boleh aja sih Yang penting kalian Ditenangkan medis Gitu Dan kalian konsultasi Itu menurut aku Kayak aman-aman aja Kayak gitu guys Dan Aku udah sempet Waktu itu Udah sempet Maikkan sih 2-3 di atasnya Dan dengkul aku Kepiak aku itu Putih Bagus gitu Jadi menurut aku Gak ada Usaha yang menginya Nanti hasil Asal kita rutin Dan sabar Oke guys Di antara kalian Ada gak nih Yang pernah Suntik atau info Spite name di rumah Kalau ada Jangan lupa ya Komen di bawah Oke guys Segitu dulu Informasi yang bisa aku kasih Disparan jing guys Di Bali nih Oke guys Segitu dulu Informasi yang bisa aku kasih Mungkin dari kalian Ada yang lebih tahu Punya pengalaman Silahkan komen di bawah Aku terima banget Masukan dan kritik kalian Atau kalian yang mau curhat Mau tanya Boleh banget komen di bawah Oke guys Segitu dulu Informasi dari aku Kurang lebih Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa di video Cue selanjutnya Da da Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video